assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang tak pernah berhenti untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai liga dan dud Indonesia 2020 sebelum kita lanjutkan video ini saya mengingatkan kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk terus menjaga kesehatan kalian semua dan tetap stay at home jika memang tidak ada kepentingan yang begitu darurat di luar rumah semoga kita dijauhkan dari penyakit ini ataupun virus ini keluarga kita saudara-saudara kita dan pada umumnya negara kita cepat dihilangkan dari virus yang sedang mengwabah ini amin ya rabbalan amin pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai tentang penampilan daripada peserta yang tampil tadi malam pada grup pertama top 12 besar liga dan dud Indonesia 2020 di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana pendapat daripada mana Dewan Juri terhadap peserta yang tampil tadi malam kemudian berapa polling yang didapatkan dan berapa SO yang diberikan oleh Dewan Juri di sini kita akan membahas secara lengkap kepada sahabat lidah dimanapun berada dan jangan lupa untuk terus mendukung dokter lidah dari provinsi kalian semua ataupun peserta yang kalian jagokan di tahun ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa untuk berikan masukan kritikan melalui komen di bawah video ini agar kedepan channel ini lebih berkuatres dan lebih ber manfaat lagi kepada kalian semua para pecinta dan dud Indonesia baik kita langsung saja akan melihat bagaimana daripada pendapat Dewan Juri terhadap peserta yang tampil dan berapa polling yang mendapatkan termasuk SO yang diperoleh tadi malam pada grup pertama top 12 besar lidah Indusiar 2020 yang menjadi Dewan Juri tadi malam pada top 12 besar lidah Indusiar 2020 yang pertama ada Dewi Persik kemudian yang kedua ada Nasar yang ketiga ada Reza yang keempat ada Elvis Sukaisi dan yang kelima ada Eko Chandra sebagai fashion guru yang menjadi host tadi malam di top 12 lidah Indusiar 2020 yang pertama ada Gilang Dirga yang kedua ada Irfan Hakim yang ketiga ada Jirayut yang keempat ada Ramzi yang pertama ada Diyah merupakan Dutalida peserta perwakilan dari provinsi Jawa Timur Diyah berduet dengan Phil Dan dari duet tersebut mereka mendapatkan empat standing ovation dengan polling 25,14 persen dengan judul lagu Aidilhal Muskil dari duet tersebut para Dewan Juri memuji penampilan mereka dan tidak ada banyak koreksi yang kedua ada Dini merupakan peserta lidah perwakilan dari provinsi Sumatera Utara yang berduet dengan rara lidah dari duet tersebut Dini mendapatkan dua standing ovation dan mendapatkan polling teratas dengan polling 30,76 persen dengan judul lagu Maling dari duet tersebut dewan juri berpendapat dan banyak koreksi daripada duet tersebut dan harus diperbaiki pada penampilan ke selanjutnya kemudian yang ketiga ada Hamid merupakan perwakilan dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang berduet dengan Irwan dari duet mereka tersebut Hamid mendapatkan satu standing ovation dan dengan polling 24,66 persen dengan lagu Kembalikan Dia dari duet tersebut Dewan Juri berpendapat dan banyak koreksi yang harus diperbaiki pada penampilan selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu nomor empat ada Wulan perwakilan dari provinsi Banten yang berduet dengan Ical The Academy Dari duet tersebut Wulan mendapatkan satu standing ovation dengan polling paling terendah iaitu 19,44 persen dengan judul lagu oleh-oleh dari penampilan tersebut Dewan Juri banyak mengoreksi duet mereka dan harus diperbaiki pada penampilan ke selanjutnya Dari penampilan peserta tadi malam pada grup pertama top 12 besar Lida Idusiar 2020 maka dapat disimpulkan penampilan terbaik diraih oleh dia Duta Lida dari provinsi Jawa Timur yang berduet dengan Phil Dan yang mendapatkan empat standing ovation dan 25,14 persen pollingnya dan penampilan paling rendah yaitu didapatkan oleh Wulan yang berduet dengan Ical yang mendapatkan satu standing ovation dengan polling paling terendah yaitu 19,44 persen ada koreksi juga daripada Dewan Juri tadi malam itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada sahabat Lida dimanapun berada jika ada kesalahan saya minta maaf terus dukung beserta Lida dari provinsi kalian semua seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati